Kali ini saya akan membahas tentang kajian postkolonial dari perspektifnya homicababah Homicababah itu menitip peratkan pemikirannya pada masalah identitas Dan konsep yang sangat-sangat familiar itu adalah konsep tentang mimikri dan juga hibriditas Dan keduanya itu sangat berkaitan dengan identitas Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu hibriditas dan juga mimikri Perlu kita ketahui bahwa homicababah adalah seorang deridean Dan memang kajian postkolonial itu pasti dekonstruktif Karena ada istilah post, maka otomatis disana pasti mencoba untuk melampaui Bukan untuk membalikkan, tapi untuk melampaui suatu pemikiran yang sudah laten dan imanen ditetapkan Atau suatu bentuk struktur, namun strukturnya dipolak-balik, dipongkar, dia acak, dan dikacaukan Langsung saja kita membahas tentang identitas Orang selalu berpikir bahwa identitas itu tunggal Kayak sebuah nama, kayak sebuah KTP Ada suatu bentuk totalitas terhadap identitas Jadi tubuh kita itu seolah-olah diidentifikasikan dan akhirnya menjadi suatu kemutlakan yang tidak dinamis Suatu kemutlakan yang total, yang apsolid, dan tidak akan berubah Lah identitas semacam ini yang bagi Bapak adalah identitas yang keliru dalam proses penaksirannya dan juga definisinya Bagi Bapak, identitas itu adalah suatu proses Dan jika itu suatu proses, maka dia bukan hasil Dan jika dia bukan hasil, maka identitas itu selalu dinamis dan selalu berubah Bagaimana kita bisa menciptakan suatu bentuk totalitas atau absolutisme terhadap suatu identitas Sementara identitas itu pasti selalu berubah-ubah Dan itu adalah suatu kemustahilan Logikanya sama seperti Derrida ketika mencoba untuk mendekonstruksi Bagaimana bahasa yang dipahami oleh orang-orang struktural itu adalah Bahasa yang mencoba memaksakan diri untuk menciptakan suatu proses pemaknaan yang tunggal dan absolut Dan itu adalah kekeliruan Karena setiap proses pemaknaan akan selalu terjebak dalam proses penandaan tiada akhir Logika simpelnya itu seperti ini ya Bagi Derrida tidak ada yang namanya sesuatu selain teks Tidak ada sesuatu itu selain penanda Gampangannya ketika Anda buka kamus Anda mencoba mencari makna Dimana ada makna? Enggak ada Ketika Anda buka kamus Anda mencoba untuk mencari makna Tapi justru Anda hanya tahu makna itu melalui kata-kata yang lain Jadi ketika Anda mencoba buka kamus Mencari definisi sebuah kata Maka akan diartikan melalui kata-kata yang lain Kambing Kambing adalah hewan berkaki empat Punya bulu makan rumput Ada kata rumput Ada kaki Ada empat Ada kata-kata yang lainnya Jadi sejauh kita mencoba untuk mencari makna Sejauh itu pula kita terjebak dalam kata-kata yang lain Yang membantu makna itu hadir Makna sendiri tidak pernah hadir secara utuh Secara total Secara eksistensi Makna itu tidak pernah hadir Yang dihadirkan oleh makna itu adalah Perwakilannya Atau penanda-penandanya Makanya bagi Derrida Jangan-jangan Makna itu tidak ada sebenarnya Yang ada hanyalah rangkaian kata-kata Rangkaian penanda Tanpa ada petanda Sama seperti identitas Ketika Anda berpikir bahwa Anda adalah orang Indonesia Atau orang Timur Kemudian Anda berpikir bahwa Kita adalah masyarakat eksotis Kita adalah masyarakat yang ramah-tama Kita adalah masyarakat yang penuh dengan sopan santun Kita adalah masyarakat yang tertinggal Kita adalah masyarakat Kita selalu mencoba untuk mendefinisikan diri kita Dan kita percaya bahwa yang kita ketahui tentang diri kita Itu adalah murni dari diri kita Padahal Proses bagaimana kita mengidentifikasi diri kita Atau mengetahui diri kita Itu adalah hasil dari Narasi Proses dari narasi kolonial Yang disebarkan pada kita Loh, apa kaitannya kolonial dengan identitas diri kita? Bukannya kita itu adalah warga yang merdeka Ya, memang Kita adalah warga yang merdeka secara yuridis Mungkin secara absolut kita juga merdeka mungkin ya Tapi coba kita bayangkan dengan cara yang paling sederhana Penjajahan Oke, penjajahan Datang ke suatu negara atau ke suatu bangsa Melakukan negosiasi Dengan orang yang memiliki modal atau kerajaan Untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam Di suatu negara yang dijajah itu Anggap saja orang Belanda itu menyebar di Nusantara Ada yang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan Di Sulawesi, di Papua, dan lain sebagainya Kemudian ketika mereka menjajah Otomatis mereka tidak hanya membawa tentara Karena tentara urusannya perang Mereka pasti membawa ahli-ahli Entah ahli geografi, ahli geologi, ahli antropologi, ahli sejarah, ahli apapun lah Mereka bawa semua Maka disebut sebagai koloni Mereka membawa suatu koloni Dengan instrumen dan segala aspek yang mereka butuhkan Untuk menguras skalanya Oke Jadi ketika Belanda datang Mereka membawa antropolognya Mereka pergi ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, dan lain sebagainya Mereka kemudian melihat bahwa ada orang yang tinggal di hutan Ada orang yang makannya sagu dan juga pakai koteka Ada orang yang tidak pakai baju dan tinggal di hutan Ada orang yang sangat primitif Ada orang yang kayak gini, ini, itu, dan lain sebagainya Kemudian mereka mencatat itu semua Bahwa di Kalimantan kehidupannya seperti ini Di Sulawesi kehidupannya seperti ini, dan lain sebagainya Catatan-catatan itu yang mereka ciptakan dari mata mereka Dari perspektif mereka Dari kacamata mereka Mereka tulis, mereka catat Dan itu semua yang dijadikan sebagai studi tentang masyarakat-masyarakat kita Dan itu disebarkan melalui dunia akademik Seolah-olah itu adalah pengetahuan Memang itu adalah pengetahuan Tapi pengetahuan di sini itu menciptakan sifat yang dikotomi Seolah-olah mereka adalah pusat studi Dan mereka menawarkan kebenaran tentang kita Mengapa mereka tidak mencoba untuk menarasikan diri mereka? Karena mereka berpikir mereka adalah pusat Mereka adalah definisi standar dari modernisasi Mereka adalah definisi standar dari peradaban Sehingga ketika orang-orang yang diluar dari definisinya dia Yang berbeda dari dirinya Maka itu dianggap sebagai primitif Tidak modern Tidak beradab Non-civilized people Oleh karena itu Itu disebarkan dan diberikan kepada orang-orang timur Bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang tertinggal Orang primitif Orang yang tinggal di hutan Orang yang pakai koteka Orang yang tidak pakai baju Dan lain sebagainya Mereka selain itu menawarkan juga Hidup itu harusnya kayak kita Kayak kami Orang-orang barat yang berwibawa Pakai baju Beradab Dan lain sebagainya Sehingga kita punya pola pikir Bahwa mereka adalah Contoh kehidupan yang paling benar Contoh berperilaku dan beradab yang paling benar Kita harus pakai baju seperti mereka Kita harus berpikir seperti mereka Kita harus sekolah seperti mereka Dan lain sebagainya Dan dari sana muncul pikiran bahwa Mereka itu superior Sementara kita inferior Mereka itu modern Kita itu primitif Dan kita mencoba untuk Mestandarkan diri kita Sesuai dengan standarnya mereka Dan dari sana Selama yang marginal itu mencoba Untuk menyamakan dirinya Dengan yang besar Yang timur itu menyamakan dirinya Dengan yang besar Maka dari sana Kita tidak akan pernah maju Jadi definisi yang kita pahami Kita sebagai masyarakat eksotis Itu adalah definisi yang Diciptakan oleh mereka Mereka menulis tentang kita Dan kita pelajari itu Seolah-olah Apa yang mereka katakan Itu lebih benar Daripada apa yang kita ketahui Gampangannya Gampangannya Ada orang Datang ke hutan Kemudian Nemu Monyet Monyet itu Dipelihara Dikasih nama Kemudian Monyet itu akhirnya Menyadari bahwa Namanya adalah Seperti yang dia katakan Orang itu Memberi nama dia Misalnya Budi Dan monyet itu akhirnya Oh iya Saya Budi Padahal itu adalah Nama pemberian Sama definisi Identitas kita Yang orang timur itu Tertinggal dan lain sebagainya Eksotis dan lain sebagainya Itu adalah Narasi yang mereka ciptakan Itu adalah Cara mereka Melalui wajanah mereka Untuk Selalu membuat kita Tertinggal Karena apa Mereka menciptakan standar Maka kita gak akan Pernah bisa sampai ke sana Oke Lah masalahnya Faktanya Kita itu Sudah Pernah Atau sejarah sudah Membenarkan dan mencatat Sejarah bahwa kita Atau sebagian besar Wilayah di dunia itu Pernah Terkontaminasi Dengan apa yang disebut Sebagai penjajahan Dan itu gak bisa diubah Lah satu-satunya cara Bagaimana kita lepas Dari definisi Identitas yang diciptakan Oleh Barat Itu adalah dengan Mimikri Mimikri itu Memang meniru Lah biasanya Orang yang meniru itu Kan selalu dikatakan Katrok Atau orang tertinggal Gak bisa menciptakan sendiri Sukanya follower Niru-niru Dan lain sebagainya Oke gak masalah Kita meniru Faktanya Ketika kita meniru Kita gak pernah sama Lah ketika kita mencoba Untuk meniru mereka Dan gak pernah sama Artinya Kita secara tidak langsung Mengacaukan definisi mereka Tentang diri kita Kalau mereka mengatakan Bahwa kita Masyarakat timur Adalah orang-orang yang Sarungan Maka kita Pakai sarung Dan pakai jas Apa yang bisa mereka Katakan tentang diri kita Mungkin terkesan Kita itu meniru mereka Karena pakai jas Tapi kita pakai jas Tapi juga pakai sarung Mencampurkannya Kita meniru Tapi gak pernah sama Kita pakai jas Tapi kulit kita itu Seperti orang Asia Kita itu mencoba Berpikir seperti orang Barat Tapi Tengkorak kita Adalah tengkorak orang Asia Kita mencoba untuk Perpakaian Primitif Tapi kita itu bisa Berpikir filosofis Ala orang-orang Barat Jadi Mereka mencoba Untuk mendefinisikan kita Sebagai orang tertinggal Yang gak bisa Karena kita gak tertinggal Apakah kita maju Ya kita gak maju Karena kita masih Pakai yang Lokal Jadi Mengacaukan Antara yang lokal Dan yang global Mengacaukan tubuh kita Dari definisi mereka Bahwa kita orang timur Itu ya Bisa ngomong Bahasa Inggris Tapi ya Aksennya Bahasa Indonesia Kita itu bisa Perbaikan kayak Boleh Tapi ya dengan Motif batik Misalnya Kita bisa Bersekolah Model kaya mereka Tapi duduknya bersilah Kayak di pondok Curriculumnya Ikut mereka Sehingga mereka Tidak bisa Mendefinisikan Diri kita Dengan tidak bisa Mendefinisikan Identitas kita Maka Kita sejah Mencoba Mengacaukan mereka Kita telah Menciptakan suatu Bentuk Hibriditas Hibriditas itu adalah Suatu varian Yang tercipta Karena suatu Percampuran Dan Bentuk dari Hibriditas itu Berbeda dari Yang sebelumnya Kita tidak timur Kita tidak juga Barat Dan ketika Tidak ada timur Dan tidak ada Barat Maka disana Terjadi proses Dekonstruksi Dekonstruksi identitas Gak ada Dikotomisasi Gak ada hitam Gak ada putih Maka gak ada yang Lebih tinggi Gak ada yang Lebih rendah Gak ada yang Lebih pusat Gak ada yang Lebih pinggiran Gak ada yang Lebih tinggi Gak ada yang Lebih rendah Itulah Proses Hibriditas Dan mimicry Mencoba menawarkan Suatu pola Dekonstruktif Jadi identitas Itu adalah Suatu proses Kita adalah Hibriditas Dan kita akan Selalu Berhibrid Karena kita Terkontaminasi Dengan suatu Campuran-campuran Dan kita Tidak akan Pernah bisa Sama Dengan apa Yang mencampur Kita Kita selalu Menciptakan Suatu pola-pola Yang lain Jagung A Warnanya Kuning Dan satunya Jagung B Warnanya putih Kemudian akan muncul Jagung yang berwarna Abu-abu Dan jagung yang berwarna Abu-abu Jika dikawinkan lagi Dengan jagung yang berwarna Yang lain Akan menghasilkan Warna yang lain Apakah ada jagung yang Warnanya Proses abu-abu Gak akan bisa Gak akan ada Karena apa? Karena setiap individu Memiliki keunikannya Setiap individu Memiliki pengalaman Yang berbeda masing-masing Sehingga Dengan keunikannya Masing-masing Dengan karakteristiknya Masing-masing Dengan personanya Masing-masing Itu akan menciptakan Suatu hibriditas Yang tidak terbatas Jadi identitas itu Sama persis Dengan rangkaian Kata-kata Yang tidak ada batas Jadi kita semua itu Adalah pola-pola Hibriditas Yang mana Menjelaskan bahwa Kita itu Gak bisa Diidentitaskan Diidentifikasikan Diabsolutkan Atau ditotalisasi Oleh definisi mereka Tentang diri kita Itu adalah Proses Dekonstruksi Dalam pemikiran Homika Bapak Oke Semoga memberikan Manfaat Dan Thanks for watching Terima kasih telah menonton